Polisi menangkap tiga komplotan modus ganjal ATM saat beraksi di ATM BRI yang berada di Swalayan Fresh di kecabatan Jambi Timur, kota Jambi, Senin 30 Oktober 2023, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ketiga pelaku adalah Ramadhani warga Pekanbaru, Teguh Nugroho warga Karawang Jawa Barat, dan Gustino warga Serang Banten. Kepolsek Jambi Timur, Kompol Yumika mengatakan, dari hasil pemeriksaan para pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 14 kali, 10 kali di wilayah hukum Polsek Jambi Timur, dan 4 kali di wilayah hukum Polsek Jelutung. Untuk total kerugian korban atas ibu inisial S mencapai Rp20.000.000. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku memang merupakan spesialis ganjal ATM dan memang melancarkan aksinya lintas provinsi. Dikatakan Yumika, mereka merupakan residivis setelah menjalani hukuman di bagan siap-iapi, mereka beraksi lagi di wilayah hukum Kota Jambi. Tujuan para pelaku ini ke Kota Jambi melakukan kejahatan ini. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan berbagai macam kartu ATM sebanyak 20, buku tabungan, satu lembar rekening koran, dan tusuk gigi untuk mengganjal ATM. Kapolsek menjelaskan, saat menjalankan aksi pelaku mengganjal terlebih dahulu ATM dengan tusuk gigi. Ketika warga sedang ingin mengambil uang, maka ATM warga tersangkut tidak dapat keluar. Saat momen itu, salah satu dari tiga pelaku mencoba membantu dan meminta PIN ATM. Setelah mendapatkan PIN ATM warga atau korban, pelaku berpura-pura memberikan kartu ATM lain yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, pelaku langsung menguras isi ATM korban. Polisi masih mendalami lagi kejadian di tempat lain saat ini yang berhasil diungkap 14 kali aksi. Atas kejadian tersebut, ketiga pelaku modus ganjal ATM ini disangkakan pasal 363 dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.